Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 Tidak di dunia pasti bakalnya akan dibantu di kolom Wali Allah. Dan sebagaimana kami sampaikan oleh guru kita di Haji Maulana Fosok. Dimana bagaimana ujian seorang Yutabat. Ibu daripada kanjeng Nabi Musa alaih sholat wa shalaf. Wa'au'ayna ila umni Musa. Ibu Musa adalah pernama Yutabat. An-arji'i susui Musa wa'ayna ila umni. Wa'il hibti alaihi. Kau kuhalakil tentang daripada Musa. Maka fa'albihi kilihan remparkan Musa ke air yang menarik. Dan syarat kata Allah. Barangan dari Allah. Wa'la tafabi wa'la tahzani. Hei yukabat ketika kau meremparkan Musa dalam peti tersebut. Wa'la tafabi jangan kau takut. Jangan kau takut. Musa akan tenderam. Aku Allah akan dia menolong Musa alaih sholat wa shalaf. Wa'la tahzani dan jangan kau bersedih. Dikarenakan kau berpisah dengan anakmu Musa. Jangan kau bersedih. Jangan kau khawatir. Aku akan kembalikan Musa dihadapanku. Wa'jarinuhu minal mursa'in. Dan aku jadikan Musa daripada keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari Allah. Masih kau mendapat pertolongan dari Allah. Semerbat wangi yang luar biasa. Ketika Nabi Mi'ros. Bagi Nabi Isro Mi'ros. Nabi Mencim Alman yang sangat wangi. Pertanya. Rasulullah kepada mereka jibil. Maha terlih. Wami'ahamu'u'ai jibil. Apa yang jibil. Inilah wangi keimanan masjidus dan keluarga-keluarga. Orang yang istiqomah darah agama. Dia akan wamukan umannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim wangi imannya. Ismail wangi imannya. harus ketomak kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah muslim jangan yang diberiakan Allah keadaan apapun yang menimpa kepada kita sekarang Habib Muhammad Rizik Sihab orang yang kejar mendapatkan pujian orang yang luar biasa mendapatkan hikmah beliau tidak mencari jabatan dan ketukan beliau tidak mencari dan kekuasaan tapi beliau mencari bidang Allah subhanahu wa ta'ala apapun resikonya padahal Habib Rizik sudah punya madis kesalahan di dalam luk cuma ngajak Allah tapi resikonya kalau dibiarkan agama akan ajak-ajakan akan ditindas oleh orang-orang khabir musrikin munafikin Habib Rizik berkir dengan resikonya dan saya ingat pesan dulu hai sungar kastatib yukodir wa ta'ala bangunajahan bii bobir sekiranya sekiranya kalian beristirahat dalam agama Allah sesulit apapun yang kau ingin kita sekarang sesusah apapun sekarang kita tapi bila mana kita istirahat dalam menjalankan agama Allah kita boleh miskin tapi jangan miskin agama-agama kita boleh susah tapi jangan susah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala guru kita tadi menyampaikan biar kuat iman biar kuat iman biar kuat iman sholat tegakkan sholat sesusah apapun kita orang-orang yang sepulmat yukodir wa ta'ala ngajahan biar kuat iman bisa panjang masa biar kuat iman biarkan berikan ngajahan keselamatan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah selamatkan hadir bagi amin 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 semoga kita mendapatkan syafat iman di hari kiamat bersama dengan rasulullah sallallahu 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 sallallahu